Air pasang besar yang datang secara tiba-tiba membuat pemilik kebun tak sanggup lagi mengatasi terjangan air yang terus meninggi. Air memasuki areal kebun mereka, sekalipun mereka telah membuat tanggul dan menyediakan mesin penyedot air. Akibatnya, puluhan hektare tanaman cabai milik warga di Kecamatan Betara terendam air setinggi setengah meter. Ratusan ribu batang tanaman cabai harus secepatnya dipanen. Banyaknya tanaman cabai yang terendam membuat petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain pasang tinggi, oleh karena budan 11 atau November, selain pasang tinggi memang curah hujan sudah sangat tinggi juga. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Al-Fatih melaporkan.